Intro Kita wali berita pertama dari Polewali Mandar, pemirsa lantaran ditinggal pergi salat subuh, sebuah rumah warga ludas terbakar di lalap api di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Sabtu subuh kemarin. Dugaan sementara kebakaran disebabkan akibat hubungan arus pendek liste. Meskipun menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Beginilah suasana kebakaran hebat yang terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Muatang, Kejamatan Polewali, sekitar pukul 5 Sabtu subuh kemarin. Rumah ini merupakan milik warga bernama Salim yang juga merupakan imam masjid Nurul Hidayah, dimana meski tersebut lokasinya tidak jauh dan hanya berjarak 100 meter dari masjid. Hanya dalam waktu sekejap rumah panggung ini tualidas dan rata dengan tanah. Api dengan cepat membakar seluruh isi rumah, sehingga tidak ada barang berharga yang bisa diselamatkan. Sekarang jam 6, sementara cerama pak sutas doktor. Diskrik? Postleting diskrik ya? Diskrik. Postlet. Terus waktu kejadian bapak, siapa yang duduk bapak? Oh anak, alat saya. Warga berupaya memadamkan api dengan cara manual, namun karena minimnya alat pemadam dan sumber air, sehingga menyulitkan warga untuk memadamkan api. Api baru dapat dipadamkan sekitar 2 jam kemudian, setelah 2 unit mobil dinas pemadam kebakaran diperjunkan ke lokasi kejadian, untuk memadamkan api. Berdasarkan informasi, tadi dari masyarakat, diperkirakan kejadiannya sekitar jam 5-20 menit, kemudian untuk kejadian ini kita akan bisa memastikan penyebabnya, sementara dalam penyelidikan, mungkin situasi nanti sudah tenang, baru kita bisa ke publik rumah, itu meminta keterangan. Kebakaran ini diduga akibat hubungan pendek arus listrik yang berasal dari salah satu ruang kamar tidur rumahnya. Sedangkan aparat kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran ini terjadi. Meski tak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Pola Wali Mandar, Pusar Sainal, melaporkan.